Pemirsa beralih ke informasi lainnya, ribuan kepala keluarga di daerah rawan kekeringan di Kabupaten Malang kehilangan sumber air akibat rusaknya pompa sumur bor kolektif milik warga. Kondisi ini sudah terjadi dua pekan terakhir dan warga terpaksa menanti bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Antrian panjang warga menunggu kedatangan truk pengangkut bantuan air bersih ini. Terlihat setiap hari di desa Dengkol, Singosari, Kabupaten Malang. Selama dua pekan terakhir, sekitar 1.250 kepala keluarga di dua dusun dan satu kerajan kesulitan air bersih karena mesin pompa dari program HIPAM, desa setempat mengalami kerusakan. Belum ada kepastian kapan mesin pompa HIPAM kembali beroperasi. Namun sejumlah pihak sudah melakukan dropping air dalam beberapa hari terakhir, diantaranya dari jajaran posek Singosari. Terima kasih kerana menonton!